Wah bagus, tanggungannya gimana tuh? Kayaknya udah ngasih kode-kode sekarang nih Arahnya sih, kayaknya mungkin Bang Bilar nih Kita yang belum mau nikah Nah, sahabat abang sendiri nih, mau nikah Tinggalan guli, Bang Bilar Hah? Bang Bilar, tanggungannya gimana tuh? Kayaknya udah ngasih kode-kode sekarang nih Arahnya sih, kayaknya mungkin Bang Bilar bakal bentar lagi nikah Ya saya pribadi, temennya, sahabatnya Mudah-mudahan Lancar, kalaupun memang bulan Juli ini Saya support banget Apalagi kan ini kebaikan kan Kalau orang nikah tuh kan artinya dia menyempurnakan sebagian agamanya dia Makanya buat temen-temen yang mungkin Belum pada nikah nih, laman nikah Segerakan lah, pokoknya lah Bukan buru-buru ya, tapi segerakan Omongan sih dari sahabat abang? Belum tau Saya masih sering dapet komentar medijen juga gak sih? Komen-komen masak-masak gitu Banyak banget Oh yang mana? Suka dibilang pamer-pamer Gak apa-apa lah, kan kita menginspirasi biar orang pada nikah Ketimbang orang pacaran Orang sekarang lebih, orang tuh ya kadang bingung Maksudnya lebih seneng melalui orang yang pacaran Lebih bangga, tapi Orang yang lebih menikah tuh kadang dibilang macem-macem lah Kalau saya sih aranya kesana aja sebenarnya Mudah-mudahan anak-anak muda sekarang Jangan sampai lebih bangga buat pacaran gitu loh Udah lah nikah aja, kalau memang serius Nikahin gitu loh, kalau gak serius tinggalin aja Si simple itu sebetulnya Apalagi buat teman-teman yang muslim Kan kita memang diajarin seperti itu Karena ayatnya sudah kejelas Menekati zina itu udah gak boleh sebenarnya Apalagi kita berzinah Banyak orang yang mau nikah tapi pikir masalah ekonomi ya? Gak usah, itu gak usah dipikirin Allah sudah menjamin buat orang yang menikah Karena orang tuasnya juga basicnya Dulu gak punya apa-apa Yang penting punya modal yakin Kalau kita yakin Reziki itu pasti bakal ada Karena lo udah menjanjikan Manusia itu Rezikinya masing-masing ya? Kayak kita dikasih nafas aja ini tuh udah rezeki sebenarnya Lingkungan yang baik itu kan rezeki juga Intinya tuh Mas udah jelas ayat Qurannya Kalau kita bertakwa Kita yakin sama Allah Maka Allah akan mendatangkan rezeki itu dari mana aja Apakah disangka-sangka Komen-komen netizen kayak apa sih kak Karena mereka sering bales juga kan? Saya sih tipikal orang yang Memang dari dulu basicnya Saya tuh membangun karakter di Instagram itu interaktif Komunikasi sama follower Makanya mereka senang gitu Tapi ada beberapa aja yang memang kadang-kadang iseng-iseng Komen-komen yang macem-macem lah Itu biasa sih bagi saya sih Karena kan Goya Tuna Selatudrok dalam bahasa Arab itu Kita gak mungkin mengharapkan Semua orang tuh suka sama kita dan cita sama kita Pasti bakal ada juga yang gak suka sama kita Jangankan saya Sosok Nali Muhammad yang mulia aja Itu masih ada yang kunci Sampai sekarang masih ada yang kunci Masa kita pengen disukain sama semua orang Ya tugasnya kita sih Kalau memang ada yang bagus Masukan dari orang kita akan ambil Gitu Gitu